Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Toto Warisito Channel pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana merecovery budidaya ikan di dalam ember ini budidaya ikan di dalam ember saya sisakan 4 ember dari 15 ember yang ada dan ini sudah kita lakukan pembersihan dulu cuma karena masih tersisa ikannya lelenya sehingga kita sisakan di beberapa ember ini sudah kita lihat dulu masih ada ini ini masih ada ikan lelenya ini yang sisa panen ibarat pemirsa sekalian ketika embernya sudah mulai kelihatan kotor kita harus merecovery kita harus memperbaiki bahkan ini nanti didiamkan dulu seperti ini dikeringkan nah ini dikeringkan dulu kemudian kangkungnya juga netpotnya kita bersihkan atau sayuran-sayurnya kita bersihkan dulu nah ini dilakukan supaya nanti sampai kering ya sehingga nanti bibit penyakit ya itu juga sudah hilang kita bersihkan dulu ini seperti ini baru nanti kita tetap ulang ya intinya kalau ikannya masih tersisa ya kita sisakanlah beberapa nanti nah itu mah jangan lupa para pemirsa sekalian kita harus juga mempersiapkan bibit sayurannya ya harus menyiapkan bibit sayurannya nanti untuk mengganti yang kangkung atau pak choy ya dan kebetulan nah ini saya sudah menyiapkan bibit pak choy ya ini para pemirsa sekalian nah ini sudah sudah siap nanti sebentar lagi setelah daunnya ada tiga atau empat daun ya kita bisa pindahkan nanti ke budik damber kita nah ini ini adalah semeyan bibit pak choy ini ya pak choy kita akan coba ubah ya dari kangkung ke pak choy nah itu untuk variasi saja anda bisa nanti menyiapkan bibit-bibit yang lain ya seperti pak choy atau mungkin golek tuse ya boleh cukup mudah cukup mudah nanti para pemirsa sekalian anda tinggal menyiapkan media tanamnya ini dari ini yang bekas juga ini padahal padahalnya bisa bisa apa saja nanti anda bisa bikin dari bahan-bahan bekas juga bisa ada tanah kompos sudah sekal bakar campur saja harus agak poros supaya nanti jangan lupa di harus ada sinar mataharinya supaya tidak tumbuh tinggi-tinggi kalau kurang sinar matahari nanti tumbuh tinggi kutilang istilahnya seperti ini sudah bagus sambil kita menunggu tentunya media budik damer kita bersih kering ya dibersihkan jangan lupa ini kita harus menyiapkan bibitnya ya bibit untuk sayurannya bisa kangkung bisa pakcoy baik itulah update baru sekalian hadirin sekalian yang pemirsa semoga anda terus merawat dan juga menjaga berdayakan dalam ember kita semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.